Pendekar Buta, Jilip 21. Sekarang tugasmu yang pertama adalah membantuku mengantar para gadis tawanan itu pulang ke kampung masing-masing. Baik, Nona. Tapi, izinkanlah murid mengubur. Nageichi berhenti bicara ketika melihat betapa Lolki melotot marah. Mengapa mesti menyebut diri sendiri murid? Aku bukan gurumu. Bilang saja aku, habis perkara. Maaf, aku, aku akan mengubur mayat-mayat itu lebih dulu. Leonki mengangguk. Hatinya sangat setuju dan diam-diam dia memuji pribu di orang ini. Akan tetapi mulutnya mengomel. Manusia yang jahat seperti binatang, mayatnya sama pula dengan bangkai, perlu apa banyak rel? Hayo lekas, cepat saja kubur dan jangan biarkan aku terlalu lama menunggu. Nageichi tersenyum dan cepat-cepat dia menggali lubang untuk mengubur mayat-mayat para penjahat yang menjadi korban samurainya tadi. Adapun Lolki mendekati para gadis tawanan yang menyambutnya penuh hormat. Dengan terharu mereka menjawab pertanyaan Lolki tentang kampung halaman mereka dan tentang pengalaman mereka diculik oleh para penjahat Hui Hong Pang untuk dibawa secara paksa ke kota raja. Mereka ini kiranya adalah gadis-gadis yang tinggal di kampung dekat Sungai Kuning, anak-anak dari para petani. Memang mereka cantik-cantik karena memang mereka adalah kembang yang paling cantik di dalam dusun masing-masing. Menurut penuturan mereka, sudah terlalu sering terjadi perampokan gadis-gadis ini, baik oleh orang-orang Hui Hong Pang maupun oleh para bajaki yang liong Pang atau para penjahat lain yang berusaha untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya atau mencari muka baik dari kaisar baru dan para pejabat tinggi di kota raja yang akan menyambut kelembira persembahan berupa gadis-gadis cantik itu. Leung Ki mendengarkan dengan hati sakit. Ia seorang gadis berjiwa sederhana yang tidak mengerti tentang tatan negara, tidak tahu menahu akan keadaan di kota raja dan tentang kehidupan para pembesar. Akan tetapi, mendengar penuturan yang diserta cucuran air mata oleh para gadis itu, pendekar wanita ini menggertak gigi dan langsung menyatakan kebenciannya terhadap kaisar baru beserta para kaki tangannya dengan memaki-maki sejadinya. Memang, sangat menyedihkan apabila dalam sebuah negara, para pembesar yang oleh rakyat dianggap pemimpin malah melakukan penyelewengan-penyelewengan dan hanya mementingkan kesenangan pribadi saja. Sudah terlampau banyak contoh terdapat dalam sejarah kuno betapa kaum ningrat, kaum berkuasa yang duduk di tampuk pemerintahan, selalu mabuk akan kekuasaan dan apabila kekuasaan sudah berada di tangan, langsung dimabuk segala macam kemaksiatan. Mengapa begini? Mengapa banyak sekali terjadi contoh-contoh menyelok, di mana bekas-bekas pejuang yang dahulu ikut berjuang menumbangkan kekuasaan Mongol, yang dahulu benar-benar menjadi seorang ksatria yang rela dan siap mengorbankan nyawa guna tanah air dan bangsa, setelah perjuangan berhasil dan dia mendapat kedudukan, lalu berubah tabiatnya seperti bumi dengan langit, berubah menjadi ningrat atau pembesar yang menimbul diri dengan perbuatan maksiat? Mengapa terjadi ini semua? Jawaban satu-satunya kiranya hanya terletak pada diri pribadi masing-masing. Kemaksiatan timbul karena dorongan nafsu yang tak dapat dikekang dan yang memaksa manusianya melaksanakan dorongannya. Ini hanya dapat terjadi bila si manusia itu lemah batinnya, lemah pertahanan dalam hatinya sehingga tidak kuat menghadapi penyerbuan nafsu-nafsu yang laksana iblis setiap saat menyebrak pertahanan batin manusia. Kekuatan batin melemah akibat pengaruh keadaan sekeliling, karena keadaan lingkungan hidupnya, karena contoh-contoh hidup yang diperlihatkan atasannya. Apabila atasannya mabuk kedudukan, bawahannya pun tentulah demikian. Kalau atasannya mabuk wanita, bawahannya pun tak akan berbeda jauh dan demikian selanjutnya. Bagaimana akibatnya kalau kaum Mingrat dan para pembesar sudah tenggelam ke dalam gelombang perbuatan maksiat? Celakalah. Negara akan menjadi lemah dan rakyat akan menjadi sengsara. Tanda-tanda tentang keadaan para pembesar yang demikian itu, selalu dapat dilihat dari keadaan di kota raja. Kalau seorang pembesar, baik dia berkedudukan tinggi sekali ataupun hanya rendahan, tenggelam dan mabuk atas kemewahan, itulah tanda bahwa pertahanan batinnya menjadi lemah dan dia akan mudah tergelincir ke dalam tindakan maksiat. Dan segala macam tindakan maksiat di dunia ini mempunyai pengaruh seperti madat. Diberi satu ingin dua, mendapat dua ingin empat dan seterusnya, tak kenal puas tak kenal kenyang. Sekali seorang manusia mabuk akan kedudukan, biar dia sudah menjadi kaisar sekalipun, dia akan merasa tak puas dan iri melihat kaisar-kaisar di negara lain yang lebih besar kedudukannya, dan andai kata dia sudah menjadi kaisar yang paling tinggi kedudukannya di dunia, agaknya dia masih akan mengiri akan kedudukan Tuhan. Sekali seorang manusia sudah mabuk akan wanita, biar dia sudah mempunyai istri dan selir sebanyak seribu orang sekalipun, matanya yang berminyak kiranya masih selalu akan jelalatan, melotot ke sana sini, untuk mencari seorang wanita lainnya yang belum dia miliki. Setelah selesai mengubur mayat-mayat itu, Nageichi lalu diajak Lulki mengantar para gadis bekas tawanan itu. Untung bahwa perkampungan mereka tidak jauh dari hutan itu sehingga dalam waktu dua hari saja mereka telah dapat sampai di rumah masing-masing. Tentu saja mereka dan orang-orang tua mereka girang dan terharu bukan main, berlutut mengaturkan terima kasih kepada Lulki dan Nageichi. Akan tetapi kedua orang muda perkasa ini tidak mau menerima atau melayani penghormatan mereka dan cepat-cepat pergi tanpa pamit lagi. Pada pagi hari berikutnya, Lulki dan Nageichi sudah menunggang kuda berendeng sambil bercakap-cakap. Nageichi kini sudah berubah pakaiannya, merupakan seorang pria muda yang berpakaian gagah, tidak aneh lagi kecuali pedang samurainya yang memang berbeda dengan pedang-pedang yang biasa dibawa oleh para ahli silat di situ. Lulki yang memaksanya berganti pakaian karena gadis ini tidak ingin melihat teman seperjalanannya menjadi pusat perhatian dan keheranan orang. Dengan sisa-sisa uang rampasan dari para perampok Haui Hau Pang, mereka membeli pakaian dan membeli dua ekor kuda karena Lulki bermaksud untuk mengadakan perjalanan jauh, menyusul ayahnya ke kota raja. Nageichi yang tunduk benar kepadanya, sungguh penurut dan tidak pernah membantah, betul-betul menyenangkan hati Lulki. Senang dan gembira juga mendapatkan seorang pengiring yang selain gagah dan tampan, juga amat penurut dan setia seperti pemuda Jepang itu. Dalam perjalanan pada pagi hari itu, Lulki minta kepada Nageichi untuk menceritakan keadaannya. Menurut penuturan Nageichi, di Jepang pada waktu itu, sekitar tahun 1399-1400, baru saja terdapat perdamaian setelah puluhan tahun di negeri itu terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara terus-menerus. Kemenangan terakhir pada tahun 1392 tercapai oleh Ashikagata Kauyi dan mulailah di tahun itu apa yang dinamakan jaman Maromachi karena Ashikagata Kauyi menempatkan markasnya di bagian kota Kyoto dan bernama Maromachi. Sungguhpun kaisarnya masih keturunan keluarga Teno yang berada di istana Teno, tapi keadaan kaisar ini tidak ubahnya seperti boneka belaka. Kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan Ashikagata Kauyi inilah. Nageichi semenjak belasan tahun sudah menjadi atim piatu. Selanjutnya dia dirawat dan dididik oleh burunya, yaitu seorang Daimyo, pendekar besar, yang membantu perjuangan Ashikagata Kauyi. Setelah dalam usia 15 tahun ikut pula mengayun samurai dan membantu perang saudara yang sudah hampir berakhir itu, Nageichi dinyatakan tamat dari perguruan dan dia pun diperbolehkan berdiri sendiri menjadi seorang di antara golongan samurai. Setpak terjangnya sebagai seorang pendekar amat mengesankan sehingga pada beberapa tahun kemudian, dalam usia 20 tahun saja dia sudah dijuluki orang samurai merah. Nageichi memiliki darah perantau atau mungkin juga jiwa petualangnya ingin dia puaskan dengan perantauan. Seluruh negeri Jepang sudah diajelajahi dan akhirnya karena pada zaman itu hubungan Jepang dan Tiongkok sudah sangat baik, dia pun mendengar banyak tentang Tiongkok. Kebudayaan dari negara besar itu, termasuk ilmu silatnya, terbawa ke Jepang dan amat terkenal. Banyak dongeng yang sering didengar Nageichi dalam perantauannya, betapa jago-jago silat di Tiongkok bagai dewa-dewa saja saktinya. Inilah mula-mula yang menjadi pendorong baginya untuk menyeberangi laut menuju ke Tiongkok dengan cita-cita untuk mencari seorang guru seperti dewa dan mempelajari kesaktian. Lama sekali, setelah beberapa tahun lagi, barulah dia memperoleh kesempatan berlayar ke Tiongkok bersama perahu ikan yang dengan berani mati menempuh perjalanan yang amat berbahaya itu dengan perahu ikan yang kecil. Seperti telah kita baka dalam bagian terdahulu, begitu mendarat, Nageichi dibikin kecewa dan marah menyaksikan perbuatan para bajak laut bangsanya yang merampoki sebuah kota pelabuhan. Oleh karena merasa malu akan perbuatan bangsanya yang di negerinya terkenal sebagai orang-orang kaya itu, Nageichi turun tangan membasmi dan mengusir para bajak laut tengkorak hitam. Dia kemudian menghilang karena tak ingin dilihat orang lain bahwa dia, seorang Jepang juga, mengamuk dan membasmi bajak laut bangsanya sendiri. Sampai berpekan-pekan dalam perjalanan selanjutnya, Nageichi mulai kecewa karena ternyata bahwa di negara besar yang dahulunya dia sangka segalanya pasti serba hebat itu, kiranya tidak banyak bedanya dengan negerinya sendiri, kalau tidak mau dibilang lebih buruk. Para petani demikian miskinnya sampai-sampai hidupnya tak layak lagi sebagai manusia. Di mana-mana banyak terdapat perampok dan para penjahat. Penghuni-penghuni dusun demikian sederhana hidupnya dan amatlah bodohnya sehingga kadang-kadang Nageichi kehabisan harapan dapat bertemu dengan seorang sakti seperti dewa di antara bangsa yang malah amat miskin ini. Demikianlah, sehingga akhirnya pertemuan dengan Nageichi sangat mengagumkan dan menggirangkan hatinya. Mulailah timbul harapannya. Apabila ada seorang gadis remaja sehebat ini, tidak mustahil dia akan bertemu dengan seorang guru sesakti dewa. Baru gadis ini saja, bukan main. Belum pernah dia mendengar, apalagi menyaksikan seorang darah remaja memiliki kepandayan seperti ini. Samurainya itu tidak berdaya sama sekali terhadap gadis ini yang bertangan kosong. Bukankah ini aneh sekali? Gurunya sendiri, Daimyo Matsumori yang sangat terkenal di Jepang, belum tentu berani menghadapi 30 jurus serangan samurainya dengan tangan kosong tanpa membalas. Inilah yang membuat Nageichi menjadi penurut. Biasanya, di negerinya kaum wanita tidak mendapat tempat terlalu tinggi, dianggap sebagai makhluk lemah yang tugasnya hanya menjadi penghibur kehidupan pria belaka. Kini dia bertemu batunya, seorang darah lincah yang hebat, yang sekaligus membangkitkan harapannya untuk mendapatkan guru pandai di samping sekaligus menjatuhkan hatinya pula, membuat dia bertekuk lutut di dalam hati, tak kuasa menentang sinar metu jeli dari si juwita itu. Anehkah kalau jago muda dari Jepang itu tersenyum-senyum gembira, wajahnya berseri matanya bersinar-sinar ketika dia mengendarai kuda di samping Lolki. Setelah Tian Gunti menduduki singgah sana menjadi kaisar dan terkenal juga dengan nama Huiti, tahun 1399, timbulah persaingan hebat di kota raja untuk memperebutkan kedudukan. Sebagian banyak pangeran tua merasa tidak puas melihat Huiti menjadi kaisar, karena mereka sudah mengenal pangeran Tian Gunti sebagai orang muda yang hanya mengejar kesenangan belaka. Akan tetapi, para pangeran muda dan para pembesar yang mendapat kedudukan baik setelah Tian Gunti naik tahta, tentu saja mati-matian membela kaisar baru ini. Dengan demikian, maka diam-diam terjadilah permusuhan. Keadaan kota raja seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu tentu akan meletus. Walaupun kaisar Huiti yang muda itu sendiri adalah seorang yang keahliannya hanya mengejar wanita cantik dan bersenang-senang, akan tetapi para pembantunya yang juga mempertahankan kedudukan mereka masing-masing merupakan orang-orang pintar yang banyak pengalaman. Oleh karena itu, untuk memperkuat kedudukan kaisar baru ini, para menteri dan pembesar tinggi, terutama dari golongan bu, militer, segera memperkuat penjagaan, memperkuat barisan dan mendatangkan banyak ahli-ahli dari luar. Selain itu, setiap hari selalu diadakan pembersihan untuk membasmi mereka yang dianggap sebagai lawan, mereka yang dianggap membahayakan kedudukan Huiti beserta para pembesar pendukungnya. Seperti sudah lazim terjadi, bila mana ada angin puyuh bertiup, yang rontok bukan hanya daun-daun kering dan buah-buah busuk, juga daun-daun segar dan buah-buah muda bisa saja turut terlanda angin puyuh dan rontok semua. Dalam keadaan negara pun demikian. Bila mana keributan terjadi, yang menjadi korban bukan hanya mereka yang memang tersangkut, juga yang tidak tahu apa-apa bisa saja menjadi korban. Sudah tentu saja menurut rencana para pembesar yang mengatur ini semua, yang harus dibersihkan adalah mereka yang berbahaya, mereka yang diam-diam memiliki niat untuk melawan dan menumbangkan kekuasaan kaisar baru untuk diganti dengan kaisar pilihan mereka sendiri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga banyaklah terjadi pemerasan, penyelewengan dan kejahatan yang berdasarkan fitnah. Bisa saja terjadi seorang petugas kecil mendatangi seorang hartawan dan melancarkan fitnah keji bahwa hartawan itu termasuk anti-kaisar baru. Kemudian dengan alasan akan melindungi, si petugas kecil itu menerima uang jasa yang jumlahnya melebih besarnya jumlah upahnya 10 tahun. Ini baru contoh kecil-kecilan saja, banyak terjadi hal yang lebih hebat daripada contoh itu. Kota Raja goncang karena pertentangan-pertentangan ini. Penduduk Kota Raja dicekam kekhawatiran. Banyak malah yang pergi mengungsi keluar daerah, memilih tempat tinggal di dusun-dusun jauh dari Kota Raja, di mana rakyatnya tidak sedikit pun merasakan akibat ketegangan politik di Kota Raja. Akan tetapi ketenteraman ini pun hanya sementara saja mereka rasakan, karena tak lama kemudian pembersihan dilakukan sampai ke dusun-dusun pula di mana tangan-tangan iseng dari manusia-manusia berbatin rendah itu menyebar fitnah ke sana kemari sambil mencari kesempatan mengenduk kekayaan sebanyak mungkin. Kota Raja dijaga ketat. Semua pintu gerbang Kota Raja dijaga oleh para pasukan pilihan, dan di dalam Kota Raja sendiri penuh dengan metu-metu yang melakukan penyelidikan supaya jangan sampai Kota Raja diselundupi kaki tangan lawan. Memang paling repot menghadapi lawan yang tidak diketahui dari mana datangnya ini. Lawan-lawan yang bisa saja menyelundup ke dalam golongan pedagang, pengemis, buruh, seniman, malah bisa jadi menyelundup ke dalam golongan pembesar dan prajurit sendiri. Pada suatu pagi, pagi-pagi sekali di luar pintu gerbang sebelah utara, tampak seorang laki-laki muda yang pakaiannya sederhana tapi bersih, berdiri dengan tongkat di tangan dan kepala tunduk. Orang ini bukan lain adalah si pendekar buta, Kua Kun Hong. Telah kita ketahui bahwa setelah berpisah dari Songbun KWI, pendekar buta ini pergi ke Kota Raja. Banyak hal harus dia selidiki, selain persoalan yang menyangkut Tai San Pai juga soal mahkota kuno yang mengandung rahasia kenegaraan besar itu, yang sekarang berada dalam bungkusan pakaian yang digendongnya. Biarpun dia buta, namun karena kepandainya yang tinggi, dia dapat juga melakukan perjalanan cepat. Sambil bertanya-tanya di sepanjang jalan, akhirnya dia sampai juga di luar pintu gerbang sebelah utara. Baru saja dia mendengar keterangan bahwa tidak mudah untuk memasuki Kota Raja, karena setiap orang pasti dicurigai dan pintu gerbang dijaga keras. Sedikit saja menimbulkan kecurigaan para penjaga, tentu akan ditangkap dan dimasukkan tahanan. Inilah yang membuat Kun Hong ragu-ragu dan hati-hati. Dia tidak takut dicurigai, tidak takut pula ditangkap. Akan tetapi karena mahkota kuno itu berada padanya, amatlah tidak baik kalau sampai dia tertawan. Mahkota itu harus dia jaga, kalau perlu berkorban nyawa. Betapapun juga, pada dasarnya Kun Hong sudah mempunyai watak berhati-hati, tidak mau sembarangan mempercayai berita yang didengam ya tentang keburukan seseorang. Dia sudah mendengar dari Tan Hoi tentang pangeran Kian Gunti yang sekarang sudah menjadi kaisar dan bahwa hal ini amatlah buruk akibatnya. Pangeran itu bukanlah seorang yang patut menjadi kaisar. Karena itulah maka mendiang kaisar tua sudah meninggalkan surat rahasia yang disimpan di dalam mahkota kuno itu, surat rahasia yang memberi kuasa penuh kepada pangeran tua Yung Lodi Utara untuk bertindak terhadap kaisar baru. Akan tetapi, Kun Hong tidak merasa puas kalau tidak mendengar sendiri keadaan di kota raja. Oleh karena ini, dia sengaja pergi ke kota raja hendak melakukan penyelidikan dan mencari sahabat-sahabatnya, yaitu perkumpulan HWAI Kaipang. Dia dapat mempercayai HWAI Kaipang, karenanya dia hendak minta bantuan kepada mereka, selain menyelidiki tentang keadaan kaisar baru, juga menyelidiki tentang musuh-musuh Taisan Pai itu. Selagi Kun Hong berdiri ragu-ragu di luar pintu gerbang tembok kota raja, menimbang-nimbang bagaimana dia dapat memasuki kota raja yang terjaga kuat itu, tiba-tiba saja dia mendengar langkah kaki dua orang mendekatinya dari arah belakang. Dia mengira bahwa dua orang itu tentulah orang-orang yang lewat dan akan memasuki pintu gerbang, maka dia tidak menaruh perhatian. Baru dia kaget dan heran ketika dua orang itu berhenti di depannya dan terdengar suara halus seorang laki-laki muda. Aduh kasehan, semuda ini menanggung derita, tak pandai melihat. Saudara yang buta, kau hendak pergi ke manakah? Biarlah aku menunjukkan jalan yang hendak kau tuju. Dengan pendengarannya yang tajam Kun Hang dapat mengerti bahwa dia berhadapan dengan seorang pria muda, paling banyak hanya beberapa tahun lebih tua daripadanya, seorang yang gerak-gerik dan tutur bahasanya halus, pantasnya seorang muda terpelajar. Akan tetapi dalam suara itu juga terkandung tenaga seorang ahli tenaga dalam, seorang yang biasa melakukan semedi dan menguasai peraturan bernapas. Kun Hang cepat menjura dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak. Anda baik hati benar, sudi memperhatikan seorang buta seperti saya. Orang itu tertawa, suara ketawanya lembut seperti ketawa wanita. Aku dapat menduga bahwa kau bukanlah seorang buta biasa saja. Wajah dan pakaianmu menunjukkan bahwakah seorang yang berpengetahuan dan terdidik. Kata-kata yang kau ucapkan memperkuat dugaanku. Sahabat, jangan kau curiga. Aku desan bermaksud baik terhadap seorang buta yang menarik hatiku. Apakah kau hendak memasuki kota raja? Hayo, engkau boleh bersamaku dan aku tanggung kau takkan diganggu para penjaga goblok itu. Aku sudah mereka kenal baik. Berdebar hati Kun Hang. Ia memang tadinya menaruh hati curiga, akan tetapi mendengar penawaran ini, dia benar-benar bersyukur di dalam hati. Ini kesempatan terbaik baginya. Cepat-cepat dia menjura lagi dan berkata, Saudara de benar-benar budiman. Aku kuakun Hang seorang buta sangat berterima kasih padamu. Sesungguhnya lah, aku bermaksud memasuki kota raja mengadu untung, siapa tahu di kota raja aku dapat menolong banyak orang dan mendapat banyak rejeki. Hening sejenak, agaknya desan itu mengamat-amatinya baik-baik, lalu terdengar dia berkata, Ahaha, saudara kuah, apakah kau seorang tukang guamia, ahli nujum? Memang banyak terdapat orang-orang buta yang membuka praktek sebagai ahli nujum, menceritakan nasib orang-orang dengan kelo meraba telapak tangan mereka. Tentu saja, seperti biasa, ahli-ahli nujum ini sebagian besar hanyalah tukang bohong belaka, mencari korban di antara orang-orang bodoh yang mudah dikempongi dan ditarik uangnya. Kun Hang menjeleng kepala. Bukan, aku hanyalah seorang tukang obat biasa, saudara de. Ah, begitukah? Baiklah, mari kita memasuki kota raja dan kau akan kuantarkan ke pusat kota yang paling ramai. Mudah-mudahan saja kau akan dapat menyembuhkan banyak orang sakit dan mendapatkan banyak rejeki seperti yang kau harapkan. Sambil berkata demikian, orang itu menggerakkan tangannya hendak menangkap tongkat Kun Hang. Akan tetapi ternyata dia hanya menangkap angin saja karena seperti tanpa sengaja, Kun Hang sudah lebih dahulu menarik tongkatnya sambil tertawa. Terima kasih atas kebaikanmu. Marilah, aku akan mengikuti di belakangmu. Desan tertawa, lalu berjalanlah dia perlahan-lahan menuju ke pintu gebang, diikuti oleh Kun Hang. Dengan pendengaran telinganya Kun Hang tahu bahwa orang kedua juga ikut berjalan di samping desan dan diam-diam dia terkejut juga karena orang itu memiliki gintang, ilmu meringankan tubuh, yang cukup hebat. Akan tetapi masih juga tidak mampu menandingi kepandayan desan yang muda karena jejak kaki desan ini sama sekali tidak mengeluarkan suara dan oleh pendengarannya yang amat tajam sekalipun hanya terdengar sedikit seperti langkah seekor kucing saja. Kun Hang mulai menaruh curiga. Terang bahwa orang yang mengaku bernama desan bersama temannya yang tak diperkenalkan kepadanya ini adalah dua orang yang memiliki kepandayan silat tinggi. Kebetulankah desan ini seorang yang berbudi dan menaruh kasihan kepadanya? Ataukah memang sengaja hendak mendekatinya? Dia harus berhati-hati. Karena kehati-hatiannya ini pula lah maka tadi dia sengaja tidak membiarkan tongkatnya dipegang orang itu. Tongkatnya merupakan senjata yang paling dia andalkan. Ketika mereka melewati pintu gerbang memasuki kota raja, Kun Hang melangkah dengan hati-hati dan telinganya mendengarkan penuh perhatian. Tak terjadi sesuatu pun, kecuali agaknya ada seorang di antara para penjaga yang menegur dengan suara menghormat. Sepagi ini dekongcu, cuan muda dek, baru pulang, agaknya mendapatkan kesenangan malam tadi. Selamat pagi, kongcu. Kemudian dia susu suara penjaga kedua, loji, kau benar lancang mulut. Seorang siwetai, lulusan pelajar, seperti dekongcu mana dapatkah samakan dengan kau yang suka keluyuran di waktu malam? Kongcu, kalau kongcu kehendaki, biar saya mewakili kongcu menampar mukaloji yang kurang ajar ini. Desan itu tertawa perlahan, agaknya dia amat dihormati, disegani, dan juga disukai para penjaga, terbukti dari keramahannya dan dari sikap para penjaga yang walaupun sangat menghormatinya dan sangat takut kepadanya, namun berani pula bermain main. Sudahlah, sepagi ini sudah berkelakar. Jaga saja baik-baik sampai kalian diganti penjaga baru. Aku hendak mengajak sahabat buta tukang obat ini memasuki pintu gerbang, aku yang menanggung dia. Silakan, silakan, serempak mulut penjaga berkata ramah. Setelah mereka berhasil melewati pintu gerbang dan tiga lapis penjagaan lagi, Kun Hang mendengar desan berkata, mulai sekarang tidak ada penjagaan lagi. Kun Hang menjura dengan hormat, saudara ternyata adalah seorang kongcu dan juga seorang siwetai, harap suka memaafkan karena mata saya buta, saya tidak tahu dan telah berlaku kurang hormat. Budi kongcu sangat besar, kongcu amat baik kepada saya dan terima kasih saya ucapkan. Ah, saudara kuakun Hong, kenapa begini banyak sungkan? Biarpun kau seorang yang menderita kebutaan, akan tetapi aku pun dapat menduga bahwa kau bukan seorang biasa yang tidak tahu apa-apa, sikapmu penuh sopan dan kau tahu aturan, tanda bahwa kau pun seorang yang pernah mempelajari kebudayaan. Marilah, mari kuantar kau ke tempat yang ramai agar di sana kau dapat mulai dengan pekerjaan itu. Kembali Kun Hang menjura. Di dalam hati dia merasa amat suriga, akan tetapi di luarnya dia pura-pura bersikap tidak enak. Mana saya berani mengganggu kongcu lebih lama lagi? Budi kongcu membawa saya masuk saja sudah amat besar. Harap kongcu meninggalkan saya di sini saja, biar saya berjalan perlahan sambil mencari-cari langganan. Dengan tanya-tanya agaknya saya akan sampai juga ke tempat ramai. Ihaha, mana bisa begitu? Aku pun hendak menuju sejalan denganmu. Marilah, tidak usah sungkan. Telinga Kun Hang yang tajam mendengar betapa orang kedua yang sejak tadi berjalan bersama Desan, kini berjalan cepat sekali meninggalkan tempat itu. Dia heran, akan tetapi tidak bertanya dan pura-pura tidak tahu. Karena Desan mendesaknya, tak dapat pula dia menolak dan terpaksa Kun Hang mengikuti pemuda itu menuju ke tengah kota. Makin lama makin ramailah orang hilir mudik dan makin ramai orang bercakap-cakap. Biarpun sepasang metu Kun Hang tidak dapat melihat lagi, akan tetapi dahulu sebelum dia menjadi buta kedua matanya, pernah dia datang ke kota raja, malah pernah dia menjadi tamu dari pangeran Pian Gunti yang sekarang menjadi kaisar. Oleh karena itu, sekarang dia dapat membayangkan keadaan kota raja ini dengan hanya mendengar keramaian di sekelilingnya dengan pendengaran saja. Saudara Kua, mari kita masuk ke rumah makan ini dulu. Makan dahulu sebelum bekerja adalah hal yang paling baik, kata Desan sambil tertawa gembira. Kun Hang mengerutkan keningnya. Terlalu baik orang ini. Apakah dia benar-benar baik terhadapnya, ataukah ada sesuatu yang tersembunyi di balik keramahan ini? Mana ada seorang suyucai yang agaknya kaya raya dan berpengaruh di kota raja suka menolong, malah sekarang hendak menjamu seorang buta seperti dia? Akan tetapi, semua ini baru dugaan dan amatlah tidak baik kalau dia menolak tawaran dan keramahan orang, apalagi memang dia merasa tertarik hatinya untuk mengetahui apa gerangan yang menjadi dasar keramahan orang ini. Sambil mengangguk-angguk dan berucap terima kasih daya mengikuti Desan memasuki rumah makan yang sudah menyambut mereka dengan asap dan uap yang gurih dan sedap. Diam-diam timbul pula harapannya untuk dapat bertemu dengan seorang anggota HWAI, Kaipang, Karena bukankah sudah lajim kalau pengemis-pengemis berada di dekat rumah makan untuk mengemis sisa makanan? Pesanan masakan Desan cepat dilayani oleh para pelayan yang juga menyebutnya Kongcu dan melayaninya dengan sikap hormat. Mari silakan, saudara KWA, pemuda itu berkata sambil mengisi cawan arak, kemudian menyerahkannya kepada KWA Kun Hong. Orang buta ini dengan berterima kasih tetapi tetap berhati-hati segera mulai makan minum dengan pengundannya yang aneh dan ramah. Rumah makan itu tidak banyak didatangi tamu pada saat itu. Kun Hong mendengar ada beberapa orang tamu saja di meja sebelah kanannya. Tiba-tiba dia mendengar beberapa orang memasuki rumah makan itu. Dari bunyi dera pelangkah mereka taulah dia bahwa orang-orang ini adalah ahli-ahli silat, malah beberapa orang di antaranya adalah ahli silat tinggi. Dia mulai waspada. Sukar menghitung tepat di tempat gaduh itu, akan tetapi dia tahu bahwa sedikitnya tentu ada lima orang yang datang ini. Lalu terdengarlah ribut-ribut di sebelah kanannya, dan terdengar suara kering berkata, Diam semua, duduk di tempat. Buka semua buntalan, kami datang melakukan penggeledahan. Kun Hong mengerutkan keningnya dan bertanya lirih kepada desan, saudara desan, apakah yang terjadi di sana? Desan tertawa, ah, tidak apa-apa, biasa saja terjadi di kota raja. Penggeledahan, apalagi? Di kota raja sekarang ini banyak terdapat orang-orang jahat, dan semenjak kaisar muda menggantikan mendiang kaisar tua, banyak sekali terjadi keributan. Hampir setiap hari ada orang yang ditangkap dan dihukum mati karena dia menjadi mati-mati musuh dan pengkhianat. Kun Hong kaget sekali, kalau begitu, kita nanti juga akan digeledah? Dia tahu bahwa kalau buntalannya digeledah dan mahkota itu dilihat oleh para pemeriksa, tentu dia akan ditangkap. Ini masih tidak hebat, lebih celaka lagi mahkota itu tentu akan dirampas dan dengan demikian, surat rahasia itu ikut rampas pula sehingga segala yang telah dia lakukan selama ini untuk mendapatkan kembali mahkota itu sia-sia belaka. Ahaha, terhadap aku mereka takkan menggeledah, kata Desan tertawa, karena mereka semua sudah mengenalku. Mereka hanya menggeledah orang-orang asing yang datang ke kota raja dan orang-orang yang mencurigakan saja. Meskipun Kun Hong tidak gentar menghadapi para penggeledah itu, akan tetapi dia juga merasa tidak enak kalau belum apa-apa dia harus menimbulkan keributan di kota raja. Selama dia belum dapat menemukan orang-orang HWAI Kaipang dan masih membawa mahkota itu, tidak baik menimbulkan keributan dan menjadi perhatian para penjaga kota. Dia segera bangkit berdiri dan berkata, Saudara The, banyak terima kasih atas segala kebaikanmu. Kini aku sudah kenyang dan hendak pergi saja, mulai dengan pekerjaanku. Desan memperdengarkan suara kaget, ah, saudara kuah. Mengapa tergesa-gesa? Apakah kau takut digeledah? Kau kan hanya tukang obat yang kau bawa di buntalanmu, tentu hanya pakaian dan obat-obatan. Mengapa takut kelihatannya? Tidak, tidak takut. Akan tetapi segan juga aku kalau harus digeledah. Siapa tahu kalau obat-obatku bisa hilang sebagian. Tiba-tiba Desan memegang tangan kiri Kun Hong. Saudara kuah, percayalah kepadaku. Aku akan melindungimu dari tangan anjing-anjing itu, bisiknya. Kun Hong berdebar hatinya. Tidak salahkah pendengarannya? Siapa yang menyebut para pembantu kaisar dengan sebutan anjing atau wanjing penjilat, berarti orang itu termasuk golongan anti-kaisar? Betul kan Desan ini seorang yang segolongan dengan tanhok, segolongan dengan pekelian pai dan para orang gagah yang menentang kaisar baru yang dikatakan tidak tepat menduduki singgah sana karena wataknya yang tidak baik. Dia tidak mau percaya begitu saja karena suara orang muda ini mengandung getaran yang sukar ditangkap dasarnya. Desan meneriaki pelayan dan cepat membayar harga makanan sambil memberi persen besar kepada pelayan. Kemudian dia yang menggandeng tangan Kun Hong dan diajak keluar. Bisiknya perlahan, saudara kuah, apakah kau membawa sesuatu yang kau tidak suka dilihat oleh anjing-anjing itu? Sukar bagi Kun Hong untuk menjawab, maka dia diam saja. Selagi mereka berdua berjalan menuju ke pintu, tiba-tiba terdengar oleh Kun Hong orang membentak, Hei, orang buta! Berhenti dulu kau, tidak boleh keluar sebelum digeledah. Kun Hong berhenti, siap melawan untuk menyelamatkan surat rahasia di dalam mahkota. Desan segera berkata nyaring, sahabat kuah yang buta ini datang bersamaku, apakah kalian tidak lihat? Dia tamuku, seorang ahli pengobatan yang hanya membawa pakaian dan obat-obatan. Apa perlunya digeledah kalau aku sudah menanggungnya? Terdengar oleh Kun Hong suara pimpinan para pengeledah itu yang cukup keras dan mengandung tenaga, maaf dekongcu. Kami mendapat perintah atasan agar hari ini kami mengeledah setiap orang yang belum pernah kami geledah. Orang buta ini belum pernah kami lihat, terpaksa kami tidak berani lepaskan sebelum digeledah karena kalau kami lakukan hal ini, tentu kami akan mendapat hukuman. Desan berkata mengejek, Hmm, kalau begitu lekas selesaikan dulu pengeledahan orang-orang itu, kami menanti di sini, dia menarik tangan Kun Hong diajak duduk di atas bangku di pojok. Lalu berbisik. Lekas, kau titipkan surat rahasia itu kepadaku. Kun Hong kaget dan heran bukan main. Apa yang dimaksudkan oleh Desan? Apakah yang dimaksudkan surat rahasia yang berada di dalam mahkota? Bagaimana orang ini bisa tahu? Dia sendiri yang selalu membawa mahkota itu, tidak tahu di mana disimpannya surat itu. Apa maksudmu bisiknya tak mengerti, atau pura-pura tidak mengerti? Aku tidak membawa surat apa-apa. Ah, saudara kuah yang baik, masih tidak percayakah kau kepadaku bisik Desan, lalu ditambahkan lebih liring lagi, Aku segolongan denganmu, aku membantu perjuangan, aku membantu utara. Kun Hong lebih tidak mengerti lagi. Dia sendiri pun tidak tahu dia itu termasuk golongan mana karena biarpun dia mendengar dari Tan Ho tentang pergerakan dan pertentangan di kota raja, namun kalau dia belum mendapat kepastian siapa yang tidak benar dalam hal ini, bagaimana dia bisa membantu satu pihak? Hanya dia dapat menduga bahwa agaknya pemuda Sede ini adalah pendukung Raja Muda Yung Lo di utara. Padahal surat yang disimpan di dalam mahkota itu pun adalah surat rahasia dari Mendiang Kaisar untuk diserahkan kepada Raja Muda Yung Lo. Tidak akan kelirukah dia kalau mahkota itu dia berikan kepada pemuda ini supaya disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Karena keraguan Kun Hong ini, dia terlambat. Terdengar derap langkah menghampiri dan mentakan orang tadi. Hei, orang buta. Hayo turunkan buntalanmu itu dan buka. Juga pakaian luarmu, biarkan kami menggeledahmu. Kun Hong berdebar, lalu menjawab, saya hanya seorang tukang obat biasa saja, tidak membawa sesuatu, harap kalian jangan mengganggu aku seorang buta. Hahaha, kau kira akan mampu mengelabdobi aku BHFC malaikat bumi? Hahaha, orang buta, kau menyerahlah. Angin cengkeraman yang amat dasyat menuju dada Kun Hong. Dia merasa kaget sekali. Ini bukanlah serangan orang biasa, melainkan jurus yang dikeluarkan oleh seorang ahli silat kelas tinggi. Masa kalau pangkatnya hanya tukang geledah saja memiliki kepandayan begini tinggi? Pada saat itu juga dari kanan dan kiri menyambar pula angin pukulan yang membuktikan jelas bahwa penyerang-penyerangnya merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan hebat. Kun Hong cepat menggerakkan kedua kakinya dan dengan langkah ajaib dia dapat menghindarkan tiga serangan sekaligus itu. Hahaha, kau bilang seorang buta biasa BHFC berseru mengejek dan merasa amat penasaran sekali, lalu menerjang dengan hebat. Kun Hong diam-diam mengeluh. Mau tidak mau, belum apa-apa dia sudah menimbulkan keributan yang tentu akan berekor tidak baik. Dia telah siap menggunakan kepandayannya untuk merobohkan orang-orang ini ketika tiba-tiba desan membentak. Orang-orang tak tahu aturan. Kalian berani menghina tamuku? Kun Hong merasa betapa angin menyambar di sampingnya ketika pemuda yang ramah itu berkelebat ke depannya. Terdengar suara gaduh di susul keluhan orang. Dekong cu jangan ikut campur BHFC membentak. Akan tetapi desan menjawab. Menyerang tamuku sama dengan menghinaku. Dekong cu, kami bukan bermaksud begitu, BHFC membantah. Sudahlah, bebaskan saudara kuah ini dari pemeriksaan, kalau tidak, terpaksa aku akan melawan kalian. Hem, terpaksa pula kami menggunakan kekerasan bantah BHFC. Terjadilah pertandingan hebat di rumah makan itu. Kun Hong bingung. Haruskah dia turut membantu? Dengan pendengaran telinganya, dia dapat menangkap betapa gerakan BHFC dan empat orang pembantunya yang lain amat kuat, cepat dan juga memiliki tenaga luekang yang tinggi. Akan tetapi agaknya orang muda si de ini benar-benar mempunyai kepandayan hebat seperti yang sudah diduga oleh Kun Hong. Buktinya tadi hanya dalam segerakan saja telah merobohkan seorang lawan dan kini dikeroyok lima tidak terdesak sama sekali. Meja kursi berterbangan dan secara kebetulan agaknya beberapa kali dengan amat keras meja dan kursi melayang ke arah tubuh Kun Hong. Terpaksa pemuda ini mengelak dan hal ini tentu saja mengherankan mereka yang melihatnya. Seorang buta bagaimana bisa mengelak dari sambaran meja kursi itu? Kun Hong yang berdiri tegak dan diam memperhatikan jalannya pertandingan, menjadi terheran-heran ketika tiba-tiba saja BHFC dan teman-temannya meloncat keluar rumah makan dan orang itu berkata, Hebat kepandayanmu, dekong cu. Akan tetapi, si buta itu pasti akan dapat tertawan oleh kami lalu terdengar mereka itu berlarian pergi. Desan menangkap tangan Kun Hong. Lekas, bisiknya, mereka itu hanya untuk sementara saja mampu kusir. Mereka tentu akan datang kembali dengan teman yang lebih banyak, malah jika tokoh-tokoh pengawal yang lebih kosen datang, kita bisa celaka. Mari cepat kau ikut denganku. Kun Hong tidak mendapat jalan lain kecuali ikut berlarian cepat bersama Desan, Dia tidak tahu kemana dia dibawa, jalannya berliku-liku dan lebih satu jam lamanya mereka melarikan diri. Akhirnya mereka berhenti di tempat yang sunyi dan Desan mengajak Kun Hong memasuki sebuah rumah tua di pinggir kota yang sunyi ini. Dimanakah kita ini Kun Hong bertanya, tongkatnya merabah lantai yang sudah bolong-bolong dan dinding yang tua dan retak-retak. Dalam sebuah bangunan bekas kuil tua yang tak dipakai lagi. Di sini kita aman, takkan ada yang menduga bahwa kau akan bersembunyi di tempat ini. Mari masuklah saja, di belakang ada sebuah kamar yang cukup bersih, kau boleh bersembunyi di sana. Saudara Desan, kau baik sekali. Kun Hong menangkap lengan tangan kanan orang muda itu. Gerakannya ini cepat sekali dan memang sangat mengherankan bagaimana seorang yang tidak pandai melihat dapat menangkap lengan orang hanya dengan mendengarkan gerakan orang itu. Ah Kun Hong menghentikan kata-katanya tadi dan kini dia berseru kaget sambil merabah-rabah lengan kanan Desan. Saudara Desan, kau, kau terluka. Wah, hebat sekali kau, kualote. Begitu memegang lengan kuka sudah tahu bahwa aku terluka. Benar-benar ilmu pengobatan yang kau miliki amat tinggi Desan berseru kaget dan heran. Tapi Kun Hong tidak mempedulikan pujian ini, melainkan segera memeriksa lengan kanan sampai ke pundak, luka ini baru saja. De Kong Chu, kau terluka ketika bertempur tadi. Suara Kun Hong agak gemetar saking terharu mengingat betapa orang yang baru saja bertemu dengannya ini telah membelanya sampai terluka. Kualote, jangan panggil Kong Chu kepadaku, bikin aku tidak enak saja. Aku sedikit lebih tua darimu, sebut saja tuako kepadaku. Tentang luka ini, dia menarik napas panjang. Memang anjing-anjing itu amat liai, maka untung tadi kita sempat melarikan diri. Kalau datang tokoh yang lebih sakti, celaka. Kun Hong terheran. Tapi, bukankah kau tadi berhasil mengusir mereka? Bagaimana kau bisa terluka? Desan tertawa mengejek. Kadang-kadang dengan kepandayan silat saja tidak cukup untuk mencapai kemenangan. Kualote, sering kali terjadi, kecerdikan dan akal bahkan dapat mengalahkan kepandayan silat. Di antara para petugas istana tadi, terdapat seorang ahli pukulan Gin Kong Jiu, tangan sinar pelak, yang liai, karena selain ilmu pukulan ini mengandung hawa beracun, juga dilakukan dengan mengerahkan tenaga Jeng Kin Kang, tenaga seribu kati. Tadi dalam pengeroyokan dia sudah menyerangku dengan pukulan itu. Karena menghadapi pengeroyokan orang-orang yang berkepandayan tinggi, aku tidak memiliki kesempatan mengelak lagi, terpaksa aku menyambut pukulan itu dengan tangan kananku. Aku tahu bahwa pada saat itu aku menderita luka dalam, akan tetapi kalau hal itu ku perlihatkan, kita tentu sudah celaka tadi. Aku pura-pura tidak merasa akan hal ini, malah menyerang mereka kalang kabut. Hal inilah yang membuat mereka kaget dan juri, mengira bahwa pukulan hebat itu sama sekali tidak mempengaruhiku dan ini pula yang menyebabkan mereka mengaku kalah dan melarikan diri. Hahaha, Kualote, kau pikir, bukankah sekali ini ilmu silat kalah oleh akal dan kecerdikan? Datu aku sungguh-sungguh gagah dan berbudi. Untuk aku seorang buta, engkau sudah mengorbankan diri menderita luka, membuat aku merasa tidak enak sekali. Kualote, di antara kita, perlu apa bicara sungkan seperti itu? Sekali bertemu muka aku tahu bahwa kau bukanlah seorang tukang obat buta biasa saja. Malah aku hampir merasa yakin sekali bahwa kaulah orangnya yang disebut-sebut para teman seperjuangan yang mendesas-desuskan bahwa surat rahasia itu berada di tanganmu. Surat rahasia? Apa maksudmu? Desan terdengar kecewa sekali. Ah, sampai sekarang kau agaknya masih belum mau percaya padaku, Kualote. Semua orang di antara para pejuang tahu bahwa surat rahasia peninggalan mendiang Kaisar Tua berada di tangan bekas pembesar Tan Hok, kemudian dikabarkan bahwa kaulah yang agaknya sudah menguasai surat itu. Kalau memang betul demikian, akulah orangnya yang akan membawa dan mengantarkan surat itu kepada Raja Muda Yungho di utara. Berdebar jantung kunhong. Ah, kiranya pemuda gagah ini adalah utusan atau pembantu dari Raja Muda dari utara itu. Sungguh kebetulan. Memang dia sedang mencari orang yang berhak menerima mahkota kuno berikut rahasianya itu untuk disampaikan kepada Raja Muda Yungho. Akan tetapi, kehati-hatiannya membuat dia berpikir lebih jauh lagi. Baru sekarang ini dia berkenalan dengan Desan. Bagaimana dia dapat menyerahkan mahkota demikian saja? Detwako, nanti saja kita bicara tentang itu. Sekarang biarkan aku mengobati lukamu, katanya sambil menotok dan mengurut jalan-jalan darah di seluruh lengan dan pundak Desan, kemudian menyalurkan hawa murni melalui telapak tangan kanan pemuda itu. Desan terkejut dan berkali-kali mengeluarkan suara memuji sesudah luka dalam itu semibu oleh pengobatan kunhang yang mempergunakan sinkang di tubuhnya. Desan menarik napas panjang dan berkata, Ah, ternyata biarpun aku bermata, aku lebih buta daripada kau, Kualote. Aku mengira bahwa kau hanyalah seorang di antara saudara-saudara seperjuangan yang menentang kekuasaan Kaisar Muda Yung Talim. Tak taunya kau adalah seorang ahli yang memiliki kesaktian seperti ini. Benar-benar amat memalukan kalau kuingat betapa tadi aku memperlihatkan kebodohan dan kedangkalan ilmu silatku di depan seorang sakti. Kunhang tersenyum dan menjura. Detwako, kau orang yang liai, tak perlu merendah seperti ini. Aku bukan apa-apa, hanya mempunyai sedikit ilmu pengobatan. Terus terang saja, aku bukanlah anggota pejuang, aku tak bisa disamakan dengan kaseorang patriot. Secara kebetulan saja aku mempunyai tugas yang ada hubungannya dengan perjuangan menentang Kaisar baru. Sudah kuduga, sudah kuduga sebelumnya, kau tentu bukanlah seorang biasa. Betulkah besas-besus itu bahwa kau telah menerima surat rahasia dari bekas pembesar Tanhok? Atau, masih belum percayakah kau kepadaku? Dimbang hati Kunhang, pikirannya bekerja keras dan dia mendapat akal.